Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Lensa Alam Kali ini saya mengamati biji-bijian Tumbuhan menghasilkan biji untuk berkembang biak Selain itu, biji-bijian juga digunakan sebagai makanan manusia Seperti apa biji-bijian yang sering kita konsumsi? Yuk lihat lebih dekat Biji beras Beras dihasilkan dari tanaman padi Dan menjadi makanan pokok sebagian besar manusia Sebagai salah satu sumber karbohidrat Peran beras sangatlah penting Beras adalah bagian bulir padi yang telah dibisahkan dari sekam Beras yang umum kita konsumsi bentuknya seperti ini Panjangnya 7,5 mm Dengan salah satu ujung meruncing Seperti video berikut ini Biji jagung popcorn Biji jagung ini berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing Dan umumnya berwarna kuning Lebarnya 5,5 mm dan panjangnya 10 mm Jagung popcorn akan mengembang bila dipanaskan Hmm, popcorn lapis karamel Itu kudapan kesukaanku sambil menonton televisi Biji jagung popcorn setelah diperbesar seperti video ini Biji kacang hijau Biji kacang hijau sangat kaya manfaat bagi tubuh kita Nutrisinya sangat lengkap Kacang hijau dapat diolah menjadi beragam jajanan dan minuman Biji kacang hijau mempunyai lebat 4 mm dan panjang 7 mm Bentuknya oval dan tentu saja berwarna hijau Biji bunga matahari Biji bunga matahari Kalian pernah makan kuat ji bunga matahari? Pasti pernah kan? Nah, saya amati isinya Yaitu biji bunga matahari Biji bunga matahari rendah kolesterol Jadi baik untuk kesehatan Bentuk biji ini panjang dan meruncing Di bagian ujung panjang sekitar 17 mm Warna bijinya coklat muda Dan ujungnya berwarna putih Biji bunga matahari Biji gang공 Biji kangkung panjangnya sekitar 6,5 mm dan lebar 3,5 mm Warnanya coklat tua dengan salah satu sisi melengkung Aku suka kangkung, aku menanam sendiri di rumah Biasanya daun kangkung dibuat tumis kangkung Ciasit Ciasit, kayak manfaat Mamiku biasanya menambahkan disalat atau minuman Bentuk ciasit, kecil mungil, lebarnya hanya 1 mm Dan panjangnya 1,3 mm Jika dilihat sekilas, warnanya hitam pekat Coklat dan coklat keputihan Namun jika dilihat lebih dekat dengan mikroskop Sebagian besar warnanya coklat keputihan Dengan bercak-bercak coklat tua Biji cikpi atau kacang Arab Biji cikpi biasa kita sebut kacang Arab Sering kita temui di toko ibadah haji atau umroh Biji ini identik dengan oleh-oleh haji dan umroh Biji cikpi berwarna krem terang Bentuknya bulat dengan diameter 10 mm Dan jika diperbesar seperti video ini Biji cikpi berwarna krem terang Biji haba tu sauda atau jintan hitam Biji haba tu sauda yang lebih dikenal sebagai jintan hitam Diakini banyak memberikan manfaat diantaranya antioksiden tinggi Baik dikonsumsi setiap hari Biasanya dicampur minuman Biji cintan hitam ini Panjangnya tak lebih dari 3 mm Bentuknya hampir sama dengan biji semangka Yaitu berbentuk oval dengan salah satu ujung meruncing Dan warnanya hitam pekat Jangan lupa subscribe, komen, like, bunyikan lonceng, dan share ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh